Antusiasme yang tinggi dari anak muda dan warga Kota Malang dalam roadshow bedah novel Tak Kenal Makata Aruf membuat penulis merencanakan, menjadikan Kota Malang sebagai salah satu lokasi penayangan perdana film yang diadaptasikan dari novel tersebut. Penulis optimis nantinya film tersebut juga akan diminati anak muda di Kota Malang seperti novelnya. Saat ini proses pembuatan film sudah masuk tahap casting pemain. Antusiasme tinggi Kota Malang direncanakan lokasi premier film Tak Kenal Makata Aruf. Penulis novel Tak Kenal Makata Aruf, Mim Yudiarto, mengaku senang dengan antusias mahasiswa dan warga Kota Malang yang memadati roadshow novel tersebut. Saat ini novel berjenere anak muda ini akan diproduksi menjadi film. Penulis juga merencanakan menjadikan Kota Malang sebagai salah satu lokasi premier film tersebut. Pada November tahun ini, dirinya optimis film ini akan meraih simpati publik seperti novelnya. Ini ketiga kalinya, jadi dulu sempat ke UMKM juga ruame banget gitu ya, ruame banget dan asik gitu. Jadi, kalau berdasarkan survei sebetulnya, bangsa menonton terbanyak untuk bioskop itu Makassar. Cuma di Jawa itu tersebar perata, ya kita pilih yang nggak mainstream lah biasanya di Jakarta kan. Ya udah, ini mungkin di Malang atau di, ada dua sih yang kita rencanakan. Mungkin Malang sama Makassar atau Malang sama Medan. Dan tiga yang artah. Kalau boleh tahu kenapa, Pak, berapa dari mainnya ini yang pertama di Bibi Bibi? Apakah dari kampus yang selainnya di Bibi? Yes, karena tuntutan novel ini harus diselesaikan dengan cepat. Jadi, saya akan ambil ide di mana mappingnya saya tahu persis. Karena saya kulihat di situ lama, harus lulus. Jadi, saya hafal sehingga pada saat menuangkan dalam bentuk novel, itu banyak gambaran di dalam kepala saya itu jelas. Sebelum jadi film, novel tak kenal maka tak aruf sudah mendang di pasaran. Terbukti dari banyaknya antusias perserta anak muda yang datang dalam setiap roadshow-nya, termasuk seksi roadshow di Kota Malang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.